Nah, Yugi itu kan sukanya di alam bebas ya. Coba kita gaca di sekitar sini ya guys ya. Wah, ada ini nih. Kami sama. Oke, langsung saja kita gaca di sini ya guys ya. Jangan sampai salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gaca coba. Satu, dua, dan tiga. Wow, dapet. Apa ini? A.O.B. Dapet empat. Apa ini? Yang pertama. Yang pertama. Halo guys, kembali lagi di Animeku.op. Nah, konten kali ini guys. Animeku masih bermain game Naruto. Super keren lagi ya guys ya. Dan ada hero terbaru yaitu Hero Jinchuriki. Oke, sebelum kita ke dalam hero tersebut. Seperti biasa, langkah baiknya ditekan tombol ini dulu ya. Agar Animeku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game Naruto. Dan jika ada pertanyaan, komen saja langsung di bawah. Oke, kita juga sambil ngegaca hero-nya ya guys ya. Semoga dapat ya guys ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam game-nya. Nah, ini dia gamenya. Dan hero yang mau saya ambil adalah... Satu, dua, dan... Bukan ini guys. Ini dia, Yugito. Bang, kenapa Yugito? Iya, kelebihan Yugito di sini tuh tanpa cakra untuk mengulti ya guys ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ultinya cantik banget. Dia mengeluarkan Jinchuriki ekor duanya ya guys ya. Dan yang ketiga, dia kalau mati dia bisa bangkit lagi guys. Itu kelebihannya ya. Dan yang keempat, dia ini cocok banget untuk combo sama kakaknya Sugetsu guys. Nah, ini ya. Oke, langsung sajalah kita masuk ke dalam gacanya. Di sini, saya sudah beberapa kali gacanya ya. Sudah beberapa kali gacanya. Tapi, kita tidak mendapatkan hasil yang lumayan bagus untuk Yugito ya guys ya. Dan, untuk malam ini, saya akan nge-gacanya semoga berhasil ya. Sampai tiket saya habis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba. Satu, dua, dan... Tiga. Oke. Oh, nggak dapat guys. Kalau dapat, biasanya tuh di sini ada seperti pemberitahuan gitu ya. Tapi lumayan tuh, ada... Oke. Dapat Shikamaru, lumayan ya. Ada si ini. Siapa namanya Mizukagi ini, saya lupa guys. Si Kumis ini ya. Tapi, nggak apa-apa. Ini sudah keberapa kali nih kita gacanya. Oh, ini bisa diambil cuy. Bisa diambil ternyata. Kita gacanya lagi ya. Kita gacanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, dan tiga. Apakah dapat? Oh, tidak dapat lagi cuy. Ya, sayang sekali. Tidak dapat lagi. Kita dapatkan Kuro. Ya. Tapi, ya lumayan ya. Coba kita pindah. Kita pindah lokasi dulu cuy. Kita pindah lokasi dulu ya. Kemana ya, enaknya ya. Kalau Yugi itu, itu di tempat air-air gitu dia sukanya ya. Jadi kita harus pindah ke tempat air cuy. Di sini kah? Coba kita kesini. Eh, sorry. Salah. Kesini guys. Kita keluar dulu ya. Keluar kota dulu kita. Kita gacanya di luar kota. Eh, kemana, mak? Malah masuk gudang. Eh, malah masuk sekolah. Coba kita kesini. Oke. Nah, Yugi itu kan sukanya di alam bebas ya. Coba kita gacanya di sekitar sini ya guys ya. Wah, ada ini nih. Kami sama. Oke, langsung saja kita gacanya di sini ya guys ya. Jangan sampai salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gacanya coba. Satu, dua, dan tiga. Wow, dapet apa ini? AOB. Dapet empat. Apa ini yang pertama? Yang pertama. Yugi itu. Siap. Akhirnya kita mendapatkan Yugi itu. Yang ingin kita gapai dari kemarin ya guys ya. Ini tampak cakra. Mati bisa hidup lagi karena edotensi. Dan juga cantik kali guys ya. Oke. Yang pertama ini. Kedua apa ini? Kedua apa ini cuy? Oh, ini si Niji ya. Niji bocil. Oke. Yang ketiga. Apa ini yang ketiga? Oh, dapet si Tenten ternyata. Yang keempat. Oh, dapet si Sasuke ya guys ya. Wow. Oke. Lumayan, lumayan, lumayan. Kita yang penting sudah dapat si Yugi itu. Akhirnya ya. Kita dapat Yugi itu. Oke, kita akan melihat apa aja yang bisa diaktifkan di sini. Oke, bentar. Kita coba cek ya, Yugi itu. Mana Yugi itu kita coy. Nah, ini dia. Mantap cuy. Ya. Klik dikit-klik. Senggol dikit ya. Gak mau di senggol ya cuy. Oke, kita up dulu. Kita up dulu si Yugi itu-nya ya cuy ya. Kita up dulu. Oke, kita up semuanya. Pokoknya kita up. Lihat ulti itu cantik banget. Oke, lap 26, 27. Oke, ini kita percepat aja. Nah, Yugi itu-nya sudah kita up ya. Kita lihat nih. Kita lihat Yugi itu-nya ya. Skill-skillnya. Mana nih skill-skill Yugi itu. Ini dia. Skill pertama. Kita lihat. Kita baca ya. Oke. Belum bisa terbaca. Belum juga bisa terbaca. Nah, ini dia guys. Skill pertamanya ya. Memberikan 100% kerusakan pada 7 orang. Dari 5 hingga 7 orang. Dan target yang dipilih menghilang 1 lapisan buff. Dengan kekacauan. Jadi, disini sudah dia ngulti si siapa nih? Si Yugi itu. Dia memberikan silence ya. Memberikan silence ke musuh. Musuhnya tidak bisa ngulti. Terus dia menyerang temannya sendiri dengan attack basicnya ya. Attack normalnya cuy. Oke. Yang kedua, kita cek lagi nih. Nah, yang kedua itu skill pasifnya ya. Dia memberikan critical yang cukup sakit guys. 70% ya. Oke. Yang ketiga, kita lihat. Nah, disini ya. Dia melakukan penyerangan terus-menerus ya guys ya. Di 4 regu musuh sekaligus guys. Wow. Mantap gak tuh? Oke, selanjut. Nah, ini dia guys. Berinkarnasi ya. Di sisi land camp. Melepaskan daun misterius. Maksudnya disini, dia apabila dia mati guys ya. Dia itu bisa hidup kembali ya guys ya. Itu kelebihannya si Yugi itu ini. Oke, kita mau mendengar suaranya. Aduh, enak banget suaranya. Aduh, enak banget suaranya. Jangan lupa, tapi... Itu kembali di dunia sekarang tidak mengalami. Aduh, enak banget suaranya. Aduh, enak banget suaranya. Asik. Sengal lagi. Oke, selanjutnya kita akan melihat formasi dulu cuy. Formasi ya. Kita akan formasi. Kita masuk Yugi itu disini. Bentar ya. Oke guys, setelah selesai ya formasinya. Kurang sih, kurang. Ini 2 petir, 2 api. Maunya sih semuanya petir ya. Nanti ini kita ganti api ya. Dan ini juga kita ganti kakaknya Sugetsu guys. Kakaknya Sugetsu. Kalau tercapai ya guys ya. Oke, langsung saja kita ke gacanya. Ke gacanya. Bukan ke gacanya, sorry. Ke liga ya guys ya. Ke battle. Oke, kita coba. Kita coba dia di arena. Kita coba di arena dulu cuy. Kita coba di arena ya. Lawannya. Nah, ini lawannya ya. Lawannya dengan power lebih di atas kita ya. 62 ribu. Sedangkan kita masih 61 ribu. Oke, kita coba ya guys ya. Kita coba. Oke. Semoga berhasil. Satu, dua, dan tiga. Kita coba. Wow. Tuh, lihat tuh. Mantap. Si Shishu memberikan Genjutsu. Tapi gak mempan ya. Gak mempan itu. Siapa namanya? Gak mempan itu yugito-nya cuy. Ayo gantian yugito kita yang memberikan. Ayo gantian yugito kita memberikan ultime. Satu lagi ya. Dede darahnya. Dede darahnya. Yeah. Padahal lebih tinggi dari kita cuy. Ini apa namanya? Powernya. Coba lagi bang. Coba lagi bang. Oke, kita coba lagi ya. Nah, kita coba dengan yang ini. Iya, ini di atas kita juga powernya. 63 ribu. Apakah kita mampu? Saya rasa sih. Enggak ya. Tapi kita coba. Kita coba guys. Semoga aja mampu. Ayo, hadang. Fotonya hadang. Fotonya si Yamato-nya hadang, please. Wah. Di beda darahnya ya. Eh, sorry. Dikatorinya yang diadang ya. Speednya dia duluan cuy. Karena lebih tinggi attack-nya ya. Powernya lebih tinggi. Oh, di cancel. Di cancel ternyata cuy. Apakah kita mampu mengalahkannya? Oke, doang lagi. Kita berikan tuh. Rasakan ini. Tuh. Kita kasih foto. Wah. Nge-blink. Dua. Dua lagi nge-blink. Mantap sekali. Gak bergerak. Keren, keren, keren. Ayo, kita kasih lagi. Kita kasih lagi. Keren, koi. Bobonya. Wah, kita diulti. Nah, ini kita yang diulti. Tapi bisa bangkit. Tapi bisa bangkit lagi. Soalnya, dia itu TNC. Ayo, bangkit lagi. Itu kita. Tapi kalau dia mati, udah. Kalah dia, guys. Yeah. Menang ya. Padahal dia di atas kita, lucu. Di atas kita ya. Powernya semuanya. Karena mungkin, apa namanya, kurang aja. Untuk di bagian formasinya atau kombonya. Makanya dia bisa kalah. Nah, gimana menurut kamu, guys? Apakah menarik? Komen di bawah ya, guys. Dan terima kasih yang sudah hadir di anime ku. Semoga kalian semua sehat selalu. Dan dimurahkan rezekinya. Apabila ada kata-kata salah, saya minta maaf ya, cuy ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan see you, guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax